Hai kembali lagi di HOC review jadi hari ini kita akan unboxing iPhone 14 Pro Max dan juga gue akan kasih tahu alasan gue pribadi kenapa gue memilih iPhone 14 Pro Max ini di bulan November 2022 jadi kita nggak usah basi-basi langsung aja kita buka iPhone 14 ya 14 Pro Max jadi ini yang warna gold dengan internal 256 kontaknya bagian depan bagian samping ada iPhone terus ada logo iPhone jadi belakangnya sini ada email ini udah kebetulan udah dibuka karena udah ada di tes di tokonya ya ya tulisan iPhone 14 Pro Max langsung aja kita buka jadi ini yang bergaransi resmi iBox ya ada service atau garansi dan terus ini ada unitnya kita cek dulu apa yang kita dapet di sini kita dapat kabel type-c ke lightningnya terus kita dapet juga send by Apple ini dapat SIM ejector sticker yang sering ditempel di belakang mobil menandakan kamu beli iPhone oke sudah SIM ejector sama manual nggak ada apa-apa lagi ya kita akan taruh di sini kita akan sejajatkan dengan S22 Ultra jadi ini untuk fisik unitnya kita akan coba letek dulu ini udah dipasangin nanti gores sini ada logo ya ini lubang charger aja tau udah disini ada tombol silent volume up volume down dan disini tombol powernya kita letek dulu Nah jadi ini udah dipasang nanti gores ya kita udah coba nah sisi sampingnya sisi sampingnya gold ya yang kelihatan gold bener tuh di sisi sampingnya sini ada garis masih bezel yang kemarin juga sini ada garisnya yang tombol tadi terus ini volume A volume down di tempat SIM sisi bawahnya ada lubang speaker mic ya dan di sisi belakangnya ada les les ini ya gold sini ada tiga kamera disini ada flash ini kurang tahu kita sensor kita coba nyalain jadi untuk harganya iPhone 14 Pro Max ini sekitar 25 juta kurang seribu yang internal 256 GB dia ada 128-1 tb jadi udah kita kasih lebih cerah biar bagus tuh jadi kembali ke konten kenapa alasan gue memilih iPhone 14 Pro Max ini di tahun 2022 bulan November jadi alasan pertamanya itu adalah spek jadi untuk spek dari iPhone 14 Pro Max ini di mendukung di sisi kameranya jadi untuk yang terbaru ini 14 Pro Max ini kameranya udah 48MP itu adalah kamera terbesar di kelas iPhone sekarang jadi di iPhone itu kamera yang paling besar ya 14 Pro Max ini dengan sensor yang lebih besar 48MP terus yang kedua baterainya jadi untuk durabilitas baterai dari iPhone ini sangat awet untuk seharian penuh kita bisa pakai terus yang ketiga layarnya layarnya dia udah yang baru nih udah bisa LG PO Super AMOLED itu bisa refresh rate kita turun sampai 1hz jadi dia bikin irit baterainya nah itu untuk spek unggulannya dan yang kedua kenapa gue beli iPhone 14 Pro Max ini ini karena garansinya ya jadi untuk yang iPhone ini kita ada garansi itu Indonesia resmi jadi kita bisa klaim kalau ada masalah apa-apa sedangkan sebenarnya ada HP lagi yang bagus terus itu kayak Google Pixel 7 cuma untuk masalah garansinya kita agak ribet seandainya ada apa-apa purna jualnya kita akan bingung karena harus klaim ke luar negeri dan itu pun ada resiko pengiriman kita waktu klaim ke sana ya Terus yang ketiga kenapa gue memiliki iPhone 14 Pro Max ini karena gue mempergunakan ini untuk keseharian jadi kerja ya jadi gue lagi pilih sistem yang stabil jadi gue pilih iOS untuk kerja karena udah sebelumnya menggunakan iPhone apa HP Android itu sistemnya kurang stabil di bagian ini ya kontak kita akan coba menggunakan iPhone katanya software itu lebih stabil kita akan coba iPhone ini sebagai HP kerja ya Apakah dia stabil untuk softwarenya katanya stabil karena itu dia harganya mahal dan untuk iPhone 14 Pro Max ini di situs DX omak untuk ngecek situs kamera dia ada udah diurutan nomor 5 besar kalau salah nomor satunya di Google Pixel cuma Google Pixel itu garansinya enggak ada yang garansi Indonesia jadi kita agak ribet untuk lainnya ya jadi kurang lebih seperti itu video hari ini ini untuk video unboxingnya enggak ada begitu dapat ini ya maksudnya di unboxing nggak bisa terlalu banyak karena kita enggak dapat apa-apa kita harus beli terpisah untuk adaptornya kita cuma nonton kabel C-san kita harus beli terpisah untuk adaptornya jadi buat teman-teman yang suka video ini bisa tekan tombol like dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe Sampai jumpa di video HOC tut HOC review selanjutnya untuk unboxing HP HP baru ataupun video ini jadi dia keren terima kasih yang udah donton selamat menikmati